Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz saya tinggal di lingkungan mayoritas non muslim bagaimana sikap saya terhadap anak-anak saya dalam bergaul dan berteman di rumah insya Allah khairan dari umu di BSD silahkan Ustaz di rumah-rumah seperti itu ya perlu patut untuk kita cermati bahwa tidak mengatap kemungkinan ada upaya-upaya misionaris untuk mengkristankan pemuda-pemuda Islam atau anak-anak Islam dengan cara-cara mereka dalam menisikati anak-anak misalnya dengan permainan-permainan berupa ketangkasan atau acara-acara ulang tahun atau apa saranlah bermain seperti playgroup dan lain sebagainya ini yang kita harus waspadai ya kita harus waspadai dan ini tentunya ada satu upaya yang sangat ekstra keras bagi orang tua-orang tua kita orang-orang tua masing-masing untuk menanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai agama sejak mereka masih dini ya supaya mereka nantinya bisa menjaga menihara keiman mereka akidah mereka dan juga bisa memilih dan memilah bergawa yang baik bagi mereka tidak sembarangan bergawa saja ya namun harus berhati-hati betul ya jadi orang tua orang tua ini harus betul-betul ekstra keras dalam hal bergawa anak-anaknya walaupun dia tidak hijrah dari tempat yang seperti itu itu yang harus dia upayakan itu yang harus dia lakukan ya namun juga tidak semua orang-orang di luar Islam itu ada upaya-upaya untuk memurtadkan agamanya tidak semuanya diantara mereka juga ada orang-orang yang baik-baik ya yang secara sosial mereka juga baik insyaallah ini tentunya tidak akan mengganggu aktivitas kita untuk bermuamalah dengan mereka ya karena memang kita dipanggakan untuk berbuat baik kepada tangga siapapun tangga kita itu mungkin juga tidak akan berpengaruh kepada upaya-upaya kita untuk memberikan bimbingan dan didikan kepada anak-anak kita insyaallah ta'ala Wallahu alam 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih